Intro Suara tangis seorang bayi memecah keheningan malam Bukan rasa senang yang dirasakan Mulyo saat menjadi seorang ayah saat itu Rasa khawatir akan istrinya, Ratih Membuatnya melupakan rasa bahagia yang seharusnya ia rasakan Ratih, bagaimana dengan Ratih? Tanya Mulyo menerobos kerombolan ibu yang baru keluar dari kubuk persalinan Semenjak hamil besar, mulai ada keanehan pada tubuh Ratih Pelahan tubuhnya semakin lemah, wajahnya selalu pucat Dan berbagai penyakit mulai menjangkit tubuhnya Pernah sesekali Mulyo berniat memeriksakan Ratih Dengan membawanya ke desa yang lebih besar di kerajaan Namun jawaban mengejutkan yang ia terima Menurut dukun kerajaan, bayi yang dikandung oleh Ratih Membawa kutukan, Ratih akan semakin lemah Dan bahkan mungkin saat bayi itu terlahir Itu juga akan menjadi akhir hayat Ratih Walau begitu, Ratih bersikeras tidak ingin menggugurkan bayi di dalam kandungannya Ia sudah mencintai bayi itu sejak pertama ia melihat senyuman Mulyo Ketika Mulyo mengetahui kehamilannya Sayangnya, ucapan dukun itu kerap terjadi Kesehatan Ratih semakin menurun Bahkan saat akan melahirkan, tubuh Ratih semakin kurus Hingga hampir tidak dapat dikenali Mulyo pun menyaksikan keadaan Ratih Yang tak sadarkan diri Setelah melahirkan bayi itu Matanya tak mampu menahan tangis Dan segera memeriksa tubuh Ratih Ratih semakin lemah mas Kita harus bersiap Dengan apapun yang terjadi Ucap seorang dukun beranak Yang menangani persalinan Ratih Malam itu Mulyo sama sekali tidak meninggalkan Ratih Ia memperhatikan setiap nafas Ratih Dan merawatnya sepanjang malam Namanya Rahayu Dia harus hidup bahagia Rahayu Bisik Ratih Tepat saat dirinya tersadar Tak peduli dengan apa yang ia alami Ratih sangat menyayangi bayi perembuannya itu Mulyo bersyukur Ratih akhirnya tersadar Tapi ternyata Semesta tidak sepenuhnya Berpihak padanya Walau bertahan hidup Ratih kehilangan penglihatannya Semua yang ia lihat menjadi buram Tubuhnya lemah Dan tak jarang Ia selalu terjatuh Setiap mencoba berjalan jauh Sedikit di dalam hati Mulyo menyalahkan Rahayu Atas penderitaan yang diterima Ratih Tapi Karena Ratih sangat menyayangi anaknya itu Mulyo tetap merawatnya Untuk menyenangkan istrinya Rahayu tumbuh dengan sehat Namun sebaliknya Kesehatan Ratih semakin menurun Setiap melihat penyakit Ratih Mulyo selalu melampiaskan kekesalannya pada Rahayu Mulyo mencari berbagai cara Untuk menyembuhkan Ratih Sayangnya Hampir semuanya sia-sia Hampir setiap hari Rahayu menghabiskan waktunya bersama ibunya Walau dalam kondisi yang lemah Ratih selalu mengajarkan Tentang kehidupan pada Rahayu Ibunya senggak Melahirin Rahayu Sesekali Rahayu bertanya pada ibunya Pertanyaan itu ia tanyakan Karena ia merasakan perlakuan buruk Dan berbagai umpatan yang dilontarkan ayahnya Setiap ayahnya kesal Melahirkan kamu adalah Keputusan terbaik di hidup ibu Jawab Ratih Tapi kata bapak Ibu jadi seperti ini karena melahirkan Rahayu Balas Rahayu lagi Penyakit ibu ini Juga pemberian Tuhan Ibu menerima dengan ikhlas Rahayu tahu Ucapan ibunya itu bukan bualan semata Hampir tidak ada keluhan yang keluar dari bibir ibunya Atas penyakitnya Jangan marah sama bapak ya Nduk Walau galak Dia sebenarnya sayang sama kamu Ucap Ratih Enggak bu Bapak benci sama Rahayu Bapak sendiri yang bilang Balas Rahayu sembari meruntuk takut Yang bapak benci bukan kamu Tapi penyakit ibu Nduk Suatu saat pasti kamu pasti tahu Yang benar bu Ratih mengangguk sembari merabah kepala Rahayu Dan mengelusnya Jadi Jangan pernah benci bapak ya Ucapan Ratih saat itu benar-benar diingat oleh Rahayu Umpatan Cacian dan tingkah Tidak peduli ayahnya Tidak pernah Rahayu pedulikan Perlahan ia menyadari Bahwa ucapan ibunya Benar adanya Di sisi lain Saat musim gagal panen Desa hampir kesulitan makanan Rahayu sedih Hanya ada dua potong singkong yang tersedia di meja makan saat itu Padahal Terakhir kali mereka makan adalah Kemarin siang Itu pun hanya sedikit Rahayu menyuapi ibunya sembari menangis Ia mengeluh pada ibunya tentang rasa laparnya Tetapi Saat itu Ratih menanyakan satu hal Yang membuat Rahayu tersadar Duh Bapak sudah makan Rahayu seketika tersadar Ia membawa sisa kurang dari sepotong singkong Yang belum ia habiskan Sembari mencari ayahnya Ia menemukan ayahnya di pawon Sembari merata pitungku yang sudah lama tidak menyala Rahayu mendekatinya Dan bertanya dengan takut Bapak sudah makan pak Wajah mulio kembali menajam saat melihat Rahayu Habiskan makananmu Jangan merepotkan ibumu Ucap mulio Mulio meminum segelas air yang ia gunakan Untuk menahan rasa laparnya Dan meninggalkan Rahayu sendiri di dapur Rahayu sadar Sedikit makanan yang ia keluhkan saat itu adalah Pengorbanan ayahnya Ia pun menghabiskan sisa potongan singkong itu Dipawan sembari menitikan air mata Ia mensyukuri sepotong singkong itu Melebihi apa yang pernah ia terima saat ini Menurutnya Di dalam sepotong singkong itu Terdapat rasa sayang ayahnya yang hampir saja ia dustakan Sementara itu Kemiskinan yang melanda sebagian wilayah kerajaan Juga berdampak terhadap desa-desa di sekitarnya Setiap orang mencari cara Bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup Dan memberi makan anggota keluarganya Saat itu tersebarlah tentang sebuah kabar Mengenai sebuah pesugihan yang dilakukan di sendang Yang tak jauh dari desa mereka Sendang Banyujiwo Sendang itu sebelumnya adalah sumber air Untuk orang-orang yang membangun kehidupan di sekitarnya Ketika mereka sudah dapat membuat sumur air tanah Sendang itu pun mulai ditinggalkan Mulio mendengar cerita yang menyebar di kalangan teman-teman desanya Beberapa tahun yang lalu Ada seorang prajurit yang mengembara menemukan sendang Banyujiwo Yang sudah lama tidak dikunjungi warga Ia menghabiskan beberapa malam untuk beristirahat di sana Saat bulan purnama Prajurit itu menyaksikan hal yang aneh Pantulan purnama di permukaan sendang Perlahan berubah menjadi sosok bayangan yang melayang-layang di atas sendang Seolah membaca maksud sang prajurit Sosok itu menawarkan sebuah pertukaran Prajurit itu mengembara atas perintah sang raja Ia diperintahkan untuk mencari ilmu yang dapat menerjemahkan sandi yang ditinggalkan oleh leluhur kerajaan Hebatnya Sosok yang muncul itu menyanggupi untuk memberinya ilmu itu Namun ia menanyakan Bayaran yang bisa diberikan prajurit itu Sang prajurit menawarkan pusaka keluarganya yang diwariskan turun-temurun pada dirinya Sebuah gelang emas dengan batu permata merah Saat pusaka itu ia tenggelamkan di sendang Perlahan wujud itu berubah Samar-samar ia berwujud seperti seorang wanita Benar saja Perlahan ilmu yang ia cari Seolah merasuki pikirannya Prajurit itu mendapatkan apa yang ia cari dan kembali ke kerajaan Kisah itu menyebar diantara beberapa orang yang berhubungan dengannya Warga desa beberapa kali melihat pengembara Melintasi desanya Dan menuju ke sendang Banyujiwo Warga desa yang curiga pun akhirnya mengetahui Tentang ritual yang mereka lakukan di sendang Lambat laun Ada beberapa warga desa Yang nasibnya berubah 180 derajat Ada yang menjadi kaya Dengan materi yang tidak dapat dijelaskan sumbernya Ada yang menikahi bangsawan Hingga ilmu-ilmu yang tidak masuk akal Sayangnya Ternyata ada hal mengerikan di balik semua pemberian itu Warga yang sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi yang mereka dapat Tidak bisa berhenti melakukan pertukaran Lambat laun diketahui Bahwa tidak sedikit yang mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Akhirnya tiba waktunya Dimana sendang itu tidak mengalirkan airnya lagi Semua tumbal Dan benda-benda yang tenggelam di tempat itu Membuat air di sendang itu semakin menghitam Bau busuk dari jasa-jasa di dasar sendang Mulai menguap Dan mengundang sosok-sosok mengerikan di sekitar sendang Suatu saat Prajurit yang menemukan kesaktian sendang itu pun kembali Ia bermaksud untuk melarung sesaji Untuk mendoakan pusaka yang ia tenggelamkan di sana Namun ia mendapati sesuatu yang mengerikan Sosok penunggu yang menyerupai seorang perempuan itu Kini lebih terlihat mengerikan Wanita itu berwajah pucat dengan rambut yang tak berbentuk Tubuhnya dipenuhi borok Dan sisik aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak Apa yang terjadi? Tanya prajurit itu Makhluk itu tertawa dengan mengerikan Aku adalah apa yang kalian penamkan di sendang ini Ucap makhluk itu Prajurit itu pun merasakan ada hal yang buruk Dan sebagian penyebabnya adalah dirinya Ia pun melompat ke dalam sendang Yang mengerikan itu Dan menemukan sisa-sisa jahat manusia Dan berbagai hal yang mengerikan Mengetahui kenyataan itu Sang prajurit melarang siapapun mendekat ke sendang itu Ia pun menurunkan beberapa prajurit untuk berjaga Hingga jalur menuju sendang itu tertutup Oleh pepohonan Dan ritual itu mulai dilupakan oleh masyarakat Di sisi lain Seorang warga berucap Beberapa bulan lalu Ada warga desa sebelah Yang menemukan sendang itu Dan melihat sosok seperti yang diserahkan oleh legenda itu Mas Mulyo Ucap seorang warga kepada mas Mulyo Lantas Dia kembali ke sana Dan menyembelai seekor kambing kendit Sebagai tumbal penunggu sendang Dan konon Kekayaan yang ia miliki saat ini adalah Hasil persembahan itu Jelasnya Beberapa warga terdengar antusias dengan cerita itu Ada yang ingin mencoba Dan ada yang menolak mentah-mentah Segala sesuatu Yang didapatkan dengan jalan yang salah Tidak akan berakhir baik Ucap Mulyo Iya sih mas Tapi Apa mas Mulyo Tidak mau nyoba Siapa tahu dia bisa memberikan kesembuhan untuk ratih Lagi pula itu Bukan permintaannya jahat kan Ucapan warga itu Seketika tertancap Di pikiran Mulyo Hati kecilnya menolak Namun Kesembuhan ratih melebihi segalanya Suatu ketika Penyakit ratih kambuh Ia kesakitan Hingga akhirnya tidak sadarkan diri Mulyo bingung menghadapi situasi ini Rahayu hanya bisa menangis tanpa tahu Apa yang harus ia perbuat Malamnya Mulyo teringat akan keberadaan sendang keramat itu Ia yang sudah mulai putus asa Memutuskan membawa satu-satunya harta yang ia miliki Seekor kambing untuk ia kurbankan pada penunggu sendang itu Dengan bermodalkan sebatang obor Mulyo menembus gelapnya hutan Dan mencari keberadaan sendang itu Ia menuntun kambing yang akan menjadi kurbanya itu Sembari menyebabkan semak yang menutupi jalannya Tidak ada satu pun petunjuk Ia menunjukkan kemana arah sendang Tapi intuisinya mengatakan Bahwa ia akan menemukan tempat itu Tepat saat melewati tengah malam Kambing yang Mulyo bawa Mengembik dengan keras Ia seperti gelisah Akan sesuatu yang ada di dekatnya Mulyo pun mendekati arah yang membuat kambingnya gelisah Hingga akhirnya ia menemukan apa yang ia cari Sebuah sendang yang berbau amis Dan berair hitam Tidak ada apapun di sana Selain sebuah sendang yang seolah enggan Memantulkan cahaya rembulan di air pekatnya itu Mulyo mendekat Dan hanya menemukan air yang beriak Oleh angin malam di hutan itu Mulyo mulai raku Apakah buah bibir yang didengar olehnya Benar nyata? Atau itu hanya kabar burung Yang tercipta Hanya untuk meramaikan perbincangan pagi Saat ini tidak ada cara lain Untuk mengetahuinya selain mencobanya Cahaya api obor menjadi saksi Sebuah ritual persembahan Bukan kepada yang maha pencipta Melainkan kepada sosok Yang bahkan tidak ia ketahui Keberadaannya benar Benar ada atau Hanya kisah semata Tapi Tepat saat tubuh kambing yang telah disembelih itu Ia benamkan ke dalam sendang Sesuatu dari dalam air mulai muncul Keanehan itu membuat Mulyo takut Dan mengambil jarak dari sendang itu Ia tidak pernah merasakan ini sebelumnya Sosok yang muncul dari sendang itu Membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata Dan takut untuk bergerak Tidak banyak yang dapat ku berikan dari bayaranmu Bawalah yang paling berharga Dan kau akan mendapatkan Apa yang kau inginkan Apa Apa yang kau inginkan untuk kesembuhan rati Mulyo memastikan Makhluk itu menunjukkan setengah tubuhnya dari dalam sendang Sosok wanita pucat Dengan wujud mengerikan Ia menatap Mulyo yang membuat berbagai penglihatan muncul Di dalam pikiran Mulyo Tidak Teriak Mulyo saat mengetahui Apa yang diinginkan penunggu sendang itu Bukankah kau membencinya Maka sudah sepantasnya ia menjadi bayarannya Tidak Takkan ku biarkan kau menyentuh anakku Balas Mulyo yang mulai kesal dengan niat dari penunggu sendang itu Ia pun mencabut obornya dari tanah Dan segera pergi meninggalkan sendang itu Sementara sang penunggu sendang masih menatapnya sembari tersenyum Tidak banyak bukan berarti aku tidak memberikan apa-apa Nikmatilah balasan Atas bayaran yang kau berikan Mulyo hanya berhenti sejenak mendengar perkataan itu Ia sudah tidak sudi menoleh ke belakang Dan melanjutkan niatnya Untuk meninggalkan sendang Dalam hati ia merasa menyesal telah mendatangi tempat itu Ia tidak pernah menyangka Bahwa sang penunggu sendang meminta Rahayu sebagai bayarannya Dengan perasaan berkecamuk dan rasa lelahnya Mulyo pun tertidur di teras rumah Ia menghabiskan sisa malamnya dengan menahan hawa dingin yang melimuti tubuhnya Sementara itu Pak, bangun pak Jangan tidur di luar Terdengar suara seseorang membangunkan Mulyo Ia tahu Itu bukan suara Rahayu anaknya Melainkan suara Ratih, istrinya Tapi suara itu tidak biasa Suara Ratih terasa dekat Di hadapan wajahnya Mulyo membuka mata Dan menyaksikan Ratih Sedang berada di hadapannya Dan menatapnya dengan wajah yang cantik Matanya melihat dirinya dengan jelas Dan kulitnya sehat Seolah tidak terjadi apapun dengannya sebelumnya Ibu, ibu sudah sembuh Bagaimana bisa? Ucap Mulyo terheran-heran Ibu juga tidak tahu pak Tadi pagi tiba-tiba Ibu kebangun Dan bisa melihat dengan jelas Suara ngorok bapak Kedengeran dari luar Jadi ibu buru-buru sisiran Dan nyamperin bapak Balas Ratih sembari menahan harunya Pagi itu menjadi pagi yang terindah Yang pernah ada di kehidupan Mulyo Ia tak henti-henti memeluk tubuh kurus istrinya Dan menitikan air mata Ibu Seorang anak perempuan terlihat mendekati rumah Dengan membawa tempayan berisi air Ia baru saja kembali dari sumur mengambil air Untuk keperluan dapur Ratih menoleh ke arah suara yang sangat ia kenali itu Rahayu Ucap Ratih sembari memperhatikan benar-benar wajah anaknya itu Karena Ratih baru bisa melihat Kali ini air matanya benar-benar menetes Seorang anak kecil bangun lebih baki dari orang tuanya Untuk membantu mengurus kebutuhan rumah Ini pertama kalinya Ratih Bisa melihat anaknya dengan jelas Cantik pak Anak kita cantik Ucapnya tanti-hentinya menatap Rahayu Pagi yang penuh haru itu Benar-benar menjadi anugerah untuk keluarga Mulyo Tapi dibalik itu Mulyo memikirkan apa yang terjadi setelah ini Apa yang akan menimpanya Atas perbuatan yang telah Ia lakukan Kadang mereka yang tidak pernah memiliki Tidak pernah tahu rasanya kehilangan Sesuatu yang dianggap tidak akan pernah menyakiti mereka Akan tercipta di saat mereka memiliki sesuatu yang berharga Hidup Mulyo Tidak pernah sebahagia ini Ini hanyalah mimpinya yang sederhana Dimana istrinya Ratih Bisa beraktifitas layaknya seorang ibu yang normal Dan Rahayu Mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu seutuhnya Rahayu pun belum pernah melihat ayahnya Menyambut dirinya di ladang Yang tengah membawakan bekal masakan ibunya Baru kali ini Rahayu merasakan ada seorang ibu Yang mengajarkannya mengikat rambut Dan berdandan Sebuah kebahagiaan serhana Mulyo tidak meminta untuk menjadi kaya Tersohor Atau sekti mandraguna Seperti impian kawan-kawannya Ia sudah sangat bersyukur Apabila ini berlangsung sembuh hidupnya Ratih sudah sembuh mas Mulyo Diubatin sama siapa? Tanya beberapa warga desa Yang mengetahui kabar kesembuhan Ratih Tidak mungkin Mulyo menjawab Bahwa ia mendatangi sendang Yang sedang ramai dibicarakan itu Enggak mas Saya nemu rempah-rempah di hutan Yang ditunjukin sama mantri di kota Ternyata kok mancur Jawab Mulyo menjaga rahasianya Ia pun tidak banyak membicarakan Ratih Di hadapan teman-temannya Dan selalu memilih untuk lebih lama di rumah Hanya beberapa minggu Kebahagiaan yang Mulyo alami Hanya berlangsung selama beberapa minggu Sangat cepat layaknya bunga tidur yang singgah Sesaat sebelum kembali tersadar Malam itu Mulyo merasakan bau amis Seperti yang ia temui di sendang Samar-samar ia menyadari kedatangan Sang penunggu sendang di mimpinya Perasaan takut Menyelimuti dirinya Bukan atas sosok yang mendatanginya Melainkan ia khawatir penunggu sendang itu Akan mengambil kembali Apa yang telah ia berikan Mulyo pun memaksa dirinya Untuk bangun dari mimpi itu Ia segera menoleh ke arah ratih Yang tidur di sebelahnya Dan benar saja Ratih sekarat Mulyo histeris melihat keadaan ratih saat itu Rahayu mendengar teriakan ayahnya Segera mengampirinya Ia menangis meratapi kondisi ibunya Yang berubah drastis Tubuhnya kembali kurus Tubuhnya demam tinggi Bahkan untuk bernafas saja Terlihat sulit Tak tahu harus berbuat apa Mulyo keluar dan ingin menghampiri Sendang itu sekali lagi Rahayu sebelumnya terus menjaga ibunya Dan tak henti mengganti kompres Yang ia harap dapat meredakan demam ibunya Panggil bapak dok Jangan biarkan bapak pergi Ratih berusaha sekuat tenaga Untuk meminta Rahayu Tapi ibu sakit Panggil dok Sebelum terlambat Melihat ibunya bersikeras Rahayu pun meninggalkan rumah Menyusul ayahnya Namun ternyata Ayahnya belum jauh Ia mendapati ayahnya Berdiri di antara Pepohonan hutan Dan Sedang berkomunikasi Dengan sosok yang Tidak bisa ia lihat Dengan jelas Kembalikan rati Aku mohon Pintam Mulyo pada sosok itu Rahayu begini ngeri Melihat sosok yang Berkomunikasi dengan Ayahnya itu Ia ingin segera pergi Namun di satu sisi Ia juga mengkhawatirkan Ayahnya Kau sudah tahu Yang harus kau lakukan Untuk permintaanmu Ucap maluk itu Tidak Aku tidak mungkin Mengorbankan anakku Tolak Mulyo mendengar Ucapan itu Rahayu Seketika menjadi lemas Ia tidak menyangka Bahwa dirinya Alah yang diminta Untuk menggantikan Kesembuhan ibunya Sembuhkan rati Aku berikan apapun Selain nyawa Anakku Bahkan bila Aku yang harus Menanggungnya Ucap Mulyo Rahayu tidak tahu Harus berbuat apa Ia tidak menyangka Ayahnya menjaga dirinya Hingga seperti itu Kau tahu Aku bukan Amaluk Sochi Kita melakukan Sebuah pertukaran Kalau memang itu Kehendakmu Kutunggu Jasadmu Terpenam Di sendang Mahluk penunggu Sendang itu pun Menghilang Di dalam gelap Tidak ada suara lain Di hutan itu Selain suara Isak tangis Mulyo Yang meratapi Nasibnya Rahayu pun Terus menangis Mengetahui kejadian itu Ia sadar Bahwa kelahirannya Yang membawa Petaka pada ibunya Dan saat ini Dirinya yang diminta Untuk menjadi Bayaran Kesembuhan ibunya Namun ada satu hal Yang menusuk hatinya Rasa sayang ibunya Tidak pernah habis Walau ialah Yang menyebabkan Ibunya seperti ini Dan ayahnya Bahkan rela Menukarkan nyawanya Alih-alih Mengorbankan dirinya Mulyo pulang Dengan putus asa Ia tidak lagi Bisa melihat Ratih Tersiksa lagi Seperti dulu Malam itu Mulyo Tantintinya Mengelus rambut Ratih Yang telah tertidur Dan mengecup Keningnya Air matanya Menetes Membayangkan Rasa sakit Ratih Ratih pun terbangun Saat tetesan Air mata itu Jatuh di wajahnya Ia menggenggam Erat tangan Mulyo Dan kembali Mengingatkan Bahwa ia ikhlas Menerima keadaannya Jangan biarkan Rahayu sedia Pak Ucap ratih Mengingatkan Suaminya itu Mulyo Menganggup Menyanggupinya Namun 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 Saat itu Ia sadar Bahwa ia Tidak melihat Rahayu Di rumahnya Mulyo pun Mencari Keberadaan Anaknya itu Keseluruh Penjuru rumah Namun Tidak ada Tanda-tanda Keberadaan Rahayu Ia semakin Khawatir Dan mencarinya Hingga keluar rumah Dan masuk Ke hutan Saat mengetahui Ayahnya Meninggalkan rumah Rahayu Menyelinap Masuk ke dalam Rumah Ia menatap Wajah ibunya Yang lemah Tak berdaya Dari jauh Nyawanya Seperti sudah Di ujung Tandu Ia tidak tahu Berapa malam Lagi ibunya Akan bertahan Hanya isak tangis Yang keluar Dari mulut Rahayu Ia tidak masuk Menemui ibunya Dan kembali keluar Dengan mengambil Beberapa benda Di rumahnya Mulyo putus asa Mencari Keberadaan Rahayu Malam itu Perasaannya Semakin berkecamuk Ia harus memilih Mencari Keberadaan Rahayu Atau menemani Istrinya Yang umurnya Tidak lagi lama Tapi tepat Saat matahari Mulai terbit Ia menemukan Sesosok tubuh Terbaring di mulut hutan Wajahnya pucat Dengan darah Sudah menggenang Di sekitar tubuhnya Mulyo yang melihat Tubuh itu Segera mengenalinya Rahayu Mulyo berlari Sekuat tenaga Dan menemukan Anaknya Dalam keadaan pucat Dengan darah Yang mengalir Dari goresan pisau Di urat Nadinya Nak Kenapa Kamu begini Nak Ucap Mulyo Rahayu tersenyum Mengetahui seseorang Yang menemani Di akhir hayatnya Adalah Ayahnya Ia menguatkan dirinya Untuk mengucapkan Pesan terakhirnya Rahayu bahagia pak Rahayu disayangi Sama bapak dan ibu Hari-hari terakhir Saat kita bersama Sudah seperti surga Untuk Rahayu Sekarang gantian Bapak dan ibu Yang bahagia ya Rahayu ikhlas pak Mulyo tidak mengerti Dengan apa Yang diucapkan Rahayu Dan mengapa Rahayu melakukan Hal seperti ini Bawa tubuh Rahayu Kesendam pak Rahayu ingin Memastikan Bapak dan ibu Bahagia Itu adalah Ucapan terakhir Rahayu Sebelum akhirnya Ia menghembuskan Nafas terakhirnya Tangis Mulyo tak terbendung Ia menangis Dengan memeluk Erat tubuh Rahayu Seharusnya Bapak Seharusnya Bapak Bukan Kamu Ucapnya Mulyo berjalan Memasuki Rimunya Hutan yang hampir Jarang sekali Dijamah oleh Manusia Wajah dan Pakaiannya Begitu lusuh Terlihat ruam Di matanya Bersama bekas Luka dan darah Yang menjadi Riasan Di sekitar Pipinya Suara langkah Kakinya Berdampingan Dengan sesuatu Yang ia seret Sambil tertatih Isak tangis Terdengar Dari setiap langkah Yang ia lalui Namun seperti Lembaran yang Sudah mengerak Sudah tidak ada lagi Air mata Yang bisa menetes Yang bisa menetes Di pipinya Mulyo terhenti Di sebuah sendang Di tengah hutan Entah dari mana Sendang itu Mendapatkan airnya Namun hitam Warna permukaan Sendang itu Hitamnya Seharusnya Membuat setiap manusia Menjauhinya Ini Bayaran Atas Permintaanku Ucap Mulyo itu Seolah berbicara Dengan sesuatu Yang ada di sendang Tak ada jawaban Apapun Selain riak Air yang tercipta Dari pertemuan Antara angin Dan permukaan Air hitam itu Walau begitu Ia percaya Ada yang Mendengarkan Ucapannya Ikatan tali Dilepas Bungkusan kain Yang sebelumnya Dibawa dengan Diseret itu Akhirnya bisa terbuka Mulyo menangis Jadi-jadinya Tanpa air mata Namun sayangnya Ia tidak bisa Mundur lagi Jazad seorang Anak kecil Perempuan Terbaring di Pungkusan kain itu Tubuhnya Pucat Kulitnya Membiru Dan mulai Membengkak Bercak darah Masih terlihat Di beberapa Bagian kulit Dan bajunya Dengan Sisa tenaganya Mulyo Mengedong Jazad Anak perempuan itu Dan Membawanya Tepat Di depan Sendang Ia melihat Sekelilingnya Namun Semua terlalu Hening Bahkan Suara serangga Pun tidak Terdengar Malam itu Mulyo Tak henti-hentinya Menangis Sembari Mencelupkan Seluruh tubuh Anak itu Hingga Perlahan-lahan Tenggelam Ke dasar Sendang Awalnya Semua hening Seperti sebelumnya Mulyo Berpikir Mungkin Ia akan Menyesali Apa yang Ia perbuat Namun Namun Tiba-tiba Jazad Anak itu Tertarik Masuk Ke dasar Yang Lebih Dalam Dan Mulai Menghilang Dari Pandangan Pria Itu Saat itu Hawa Semakin Dingin Riak Air Sendang Semakin Deras Seolah Menandakan Munculnya Sesuatu Dari Dalam Sendang Dan Benar Saja Terlihat Sosok Kepala Kepala Manusia Memenuhi Sendang Itu Dan Mengintip Kepermukaan Sendang Ia Tidak Mereka Hanya Menampakkan Wajahnya Dari Ujung Kepala Hingga Sebagian Hidungnya Seolah Menyambutnya Matanya Menyala Merah Dengan Terus Menatap Ke Pria Itu Rasa Takut Menjalar Ketubuh Mulio Sosok Sosok Yang Mengambang Di Permukaan Sendang Itu Berhasil Membuat Ia Merinding Dan Terjatuh Di Pinggir Sendang Yang Dangkal Kengerian Itu Tak Berhenti Sampai Di Naik Seolah Ia Berjalan Di Permukaan Air Yang Dangkal Sosok Yang Pernah Ia Temui Sebelumnya Wanita Berwajah Pucat Dengan Rambut Yang Tak Berbentuk Tubuhnya Dipenuhi Borok Dan Sisik Aneh Dengan Baju Kebaya Yang Telah Terkoyak Seberapa Berharga Tumbal Yang Kamu Hanyutkan Penunggu Sendang Itu Mendekat Ke Arah Mulio Hingga Jarak Antara Wajah Mereka Hanya Beberapa Jengkal Mulio Ketakutan Melihat Sosok Itu Namun Kehadirannya Menandakan Apa Yang Ia Lakukan Sesuai Dengan Tujuannya Walau Begitu Mulio Malah Menangis Seolah Meledakan Penyesalan Di Dalam Dirinya Ia Mengacang Rambutnya Dan Beberapa Kali Memukul Tanah Dan Air Di Sekitarnya Untuk Membuat Pikirannya Lega Namun Yang Terjadi Malah Sebaliknya Jazad Itu Dipastikan Akan Bersemayam Bersama Makhluk Makhluk Mengerikan Itu Sekali Lagi Kutanya Seberapa Berharga Tumbal Yang Kau Hanyutkan Mulio Menatap Sang Penunggu Sendang Tanpa Bisa Menghentikan Tangisnya Dia Dia Anakku Seketika Suara Tawa Makhluk Itu Pecah Hingga Terdengar Kepunjuru Hutan Makhluk Makhluk Yang Mengintip Dari Permukaan Sendang Pun Ikut Menyeringai Dan Membuat Sendang Itu Terlihat Seperti Neraka Yang Mengerikan Tetapi Keputusan Telah Dibuat Di Tengah Tawa Makhluk Makhluk Itu Hanya Mulio Yang Menangisi Perbuatannya Pertukaran Sudah Terjadi Dan Tidak Bisa Dibatalkan Sementara Itu Di Sisi Lain Mulio Kembali Ke Rumahnya Dengan Tubuh Dan Jiwa Yang Berantakan Ia Tidak Tahu Apa Yang Dilakukannya Benar Atau Salah Namun Keberadaan Rati Yang Menyambutnya Di Depan Rumah Membuatnya Sedikit Tenang Hanya Saja Ia Harus Mencari Cara Untuk Menjelaskan Tentang Rahayu Pada Istrinya Itu Seperti Seperti Duga Rati Rati Tak Berhenti Bersedih Saat Mengetahui Kepergian Rahayu Mulio Terus Mencari Cara Untuk Menghibur Ratih Tapi Ternyata Mulio Salah Dia Sendirilah Yang Paling Merasakan Kehilangan Atas Kepergian Rahayu Ternyata Rasa Sayangnya Terhadap Anaknya Melebihi Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Setiap Malam Ia Selalu Menangisi Rahayu Memukul Mukul Dadanya Untuk Membunuh Rasa Sakit Itu Sayangnya Ia Selalu Terbayang Apa Yang Terjadi Pada Jezat Anaknya Itu Di Dasar Sendang Sudah Pak Sudah Rahayu Melakukan Ini Untuk Kita Hibur Rati Tidak Bisa Bu Sendang Itu Diuni Makhluk Makhluk Mengerikan Aku Juga Tidak Tahu Apakah Rohnya Tenang Ataukah Ia Tersiksa Bersama Penunggu Rati Tidak Dapat Berkata Apa Ia Hanya Bisa Memeluk Mulyo Dan Menghiburnya Apalagi Semua Yang Dirasakan Oleh Suaminya Itu Juga Dirasakan Olehnya Tidak Bisa Bu Saya Tidak Bisa Membiarkan Rahayu Tersiksa Di Dasar Sendang Itu Seandainya Ia Sudah Tiada Aku Lebih Tidak Relah Bila Rohnya Harus Bersama Makhluk Itu Penyesalan Di Sendang Rati Yang Mengetahuinya Segera Mengikutinya Dan Berharap Bisa Menghalangi Mulyo Untuk Melakukan Hal Yang Nekat Sayangnya Rasa Penyesalan Mulyo Semakin Besar Walau Sudah Tiada Rasa Sayangnya Terhadap Rahayu Tetap Tidak Bisa Hilang Mulyo Berlari Ke Arah Sendang Dan Terjun Kedalamnya Tanpa Berpikir Panjang Ia Menyelami Air Yang Berbau Pusuk Itu Dan Mencari Tubuh Anaknya Yang Mungkin Sudah Tidak Berbentuk Entah Berapa Kali Ia Menggapai Permukaan Untuk Menarik Nafas Dan Kembali Kedasar Rati Yang Menyusulnya Pun gagal Untuk Menahannya Sebaliknya Ia Malah Menyaksikan Kemunculan Sosok Penunggu Sendang Yang Mempertanyakan Kedatangan Mulyo Usaha Mulyo Tidak Sia-sia Ia Menemukan Sebuah Jezat Jezat Yang Sudah Membusuk Itu Dan Mengeluarkannya Dari Sendang Apa Yang Kau Lakukan Tanya Sosok Penunggu Sendang Itu Aku Tidak Sudih Membiarkan Anakku Berada Di Sendang Terkutuk Ini Walau Hanya Jasad Ucap Mulyo Kau Ingin Menukarkan Istrimu Untuk Jasad Yang Sudah Mati Ini Mulyo Menggeleng Ia Mencoba Mengatur Nafas Yang Terengah Engah Aku Menukarnya Dengan Jasad Ku Mulyo Pun Menenggelamkan Tubuhnya Kedalam Sendang Tidak Ada Tanda Tanda Kemunculan Tubuh Mulyo Setelahnya Suara Tawa Malu Penunggu Sendang Terdengar Begitu Keras Seolah Menikmati Kejadian Ini Rati Yang Melihat Hal Itu Segera Menyusul Mulyo Namun Ia Dihadang Oleh Sang Penunggu Sendang Pertukaran Sudah Terjadi Jasad Ini Telah Terbebas Dari Ikatanku Rati Menangis Melihat Jasad Rahayu Yang Begitu Mengerikan Setelah Tenggelam Berhari-hari Kau Bisa Menyelamatkanku Dari Kematian Seharusnya Kau Bisa Memulihkan Jasad Dan Rohan Aku Tantang Rati Dia Mati Sebagai Pengorbanan Untukku Aku Bisa Membalikannya Bila Bayarannya Setimpal Rati Menatap Makhluk Itu Dengan Penuh Amarah Ia Tahu Maksud Dari Makhluk Itu Rati Sudah Pulat Dengan Tekadnya Ia Melewati Makhluk Itu Dan Melangkah Menuju Sendang Tanpa Menunggu Lama Ia Melangkah Menenggelamkan Dirinya Kedalam Sendang Menyusul Suaminya Saat Air Itu Sudah Menenggelamkan Lehernya Ia Menoleh Ke Arah Makhluk Menunggu Sendang Itu Sebaiknya Kau Tepati Aku Tidak Pernah Berdusta Balas Makhluk Itu Singkat Rati Pun Mengakhiri Hidupnya Di Sendang Itu Berpelukan Dengan Jasad Mulyo Yang Ia Temui Masih Mengambang Di Sendang Sekali Lagi Tawa Anita Pucat Penunggu Sendang Itu Menggemak Seluruh Hutan Seolah Puas Dengan Apa Yang Terjadi Sementara Itu Rahayu Melihat Semua Yang Terjadi Terhadap Kedua Orang Tuanya Saat Rohnya Masih Disandra Oleh Penunggu Sendang Itu Kini Pengorbanan Kedua Orang Tuanya Membuat Ia Kembali Menghadapi Kehidupan Yang Sebelumnya Telah Ia Ikhlaskan Sayangnya Kehidupannya Tidak Lagi Sama Rohnya Telah Ternoda Oleh Sendang Terkutuk Itu Ada Sosok Di Dalam Dirinya Yang Ingin Mengamuk Ingin Membalaskan Semua Penderita Pada Kehidupan Ini Sayang Kedua Orang Tuanya Itu Membuatnya Mampu Untuk Terus Hidup Dengan Baik Mengetahui Kedua Tubuh Orang Tuanya Bersemayam Di Sendang Rahayu Memilih Hidup Di Dekat Sendang Itu Untuk Menemani Kedua Orang Tuanya Terlebih Keberadaannya Di Sana Bisa Mengalangi Orang Orang Yang Mencoba Memanfaatkan Kutukan Dari Sendang Itu Lagi Suatu Saat Prajurit Ia Datang Dengan Membawa Beberapa Pasukan Seolah Ia Memimpin Pasukan Itu Rahayu Yang Sudah Mulai Dewasa Pun Menghadangnya Ia Tidak Membiarkannya Untuk Mendekat Ke Sendang Namun Saat Prajurit Itu Menjelaskan Tentang Maksudnya Rahayu Pun Menyambutnya Aku Sudah Menutup Sendang Ini Bagaimana Sendang Ini Bisa Kembali Ditemukan Tanya Prajurit Itu Selama Sifat Balas Rahayu Prajurit Itu Memang Sudah Khawatir Akan Hal Ini Ia Membawa Beberapa Orang Sakti Yang Ia Harap Bisa Menghabus Kutukan Dari Sendang Ini Rahayu Menyaksikan Berbagai Ritual Dan Pertarungan Tak Kasat Mata Yang Belum Pernah Ia Lihat Sebelumnya Ritual Ruatan Itu Terjadi Selama 23 Hari Hingga Sosok Penunggu Sendang Itu Dapat Diusir Dan Berjanji Tidak Akan Kembali Setelah Memastikan Sedang Itu Tidak Menyimpan Kekuatan Lagi Prajurit Itu Bersiap Untuk Pergi Ia Pun Mengajak Rahayu Untuk Mengikutinya Dan Tinggal Di Tempat Yang Lebih Layak Namun Rahayu Bersik Keras Untuk Tetap Tinggal Di Tempat Tinggal Saat Ini Selain Karena Jazet Kedua Orang Tuanya Berada Di Sana Ia Sudah Terlanjur Mencintai Alam Dan Suasana Di Hutan Itu Prajurit Itu Pun Tidak Keberatan Sebaliknya Yang Memberikan Sebuah Selendang Merah Peninggalan Ibunya Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Telah Menjaga Sendang Dari Orang Yang Berniat Puruk Selama Ini Rahayu Pun Menghabiskan Seumur Hidup Di Sana Orang Orang Yang Mengetahui Keberadaannya Mengenalnya Sebagai Yang Melarang Siapapun Menjangkau Sendangnya Sayangnya Kematian Bukanlah Akhir Dari Perjalanan Rahayu Ruhnya Masih Berada Di Alam Ini Dengan Maksud Dan Tujuan Yang Tidak Ia Ketahui Ia Menjaga Sendang Itu Dari Masa Kemasa Sampai Suatu Saat Ada Seorang Sektih Yang Menemukan Sendang Itu Kembali Nji Sendang Rangu Sadar Ia Bukan Orang Yang Berniat Jahat Sebaliknya Dengan Bantuannya Roh Kedua Orang Tua Rahayu Yang Terjebak Di Sendang Itu Bisa Tenang Berkat Doa Doa Darinya Tidak Ada Lagi Yang Dijaga Oleh Nji Sendang Rangu Di Sendang Itu Hingga Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Pergi Mengembara Itu Adalah Saran Dari Orang Sektih Itu Mungkin Saja Nji Sendang Rangu Ingin Bisa Beratus Ratus Tahun Nji Sendang Rangu Menyaksikan Alur Kehidupan Manusia Terkadang Ia Ikut Merasakan Kebahagiaan Manusia Di Sekitarnya Dan Terkadang Ia Juga Merasakan Kesedihan Dari Mereka Namun Kehidupan Di Dunia Tidak Sesederhana Itu Memasuki Masa Peperangan Nji Sendang Rangu Menyaksikan Ketamakan Manusia Lebih Yang Ia Bayangkan Tidak Hanya Mengenai Harta Dan Tahta Mereka Juga Mengejar Kesaktian Dan Kedikdayaan Yang Seharusnya Tidak Mereka Sentuh Peperangan Antara Kerajaan Tidak Hanya Melibatkan Manusia Ilmu Gaib Mantra Pusaka Mulai Menjadi Penentu Kemenangan Dalam Peperangan Berbagai Sosok Gaib Dilibatkan Untuk Membantu Mereka Memenangkan Peperangan Yang Terus Memakan Banyak Korban Tak Terkecuali Nyi Sendang Rangu Berbagai Orang Sekti Berhasil Menemukan Nyi Sendang Rangu Mereka Menawarkan Berbagai Cara Agar Sosok Roh Yang Telah Berada Ratusan Tahun Di Alam Ini Mau Membantu Mereka Namun Nyi Sendang Rangu Yang Membenci Peperangan Menolak Mentah Mentah Hingga Datanglah Seorang Dari Ujung Timur Pulau Jawa Yang Menemui Nyi Sendang Rangu Dengan Ilmu Tapi Kisah Mengenai Nyi Sendang Rangu Memberi Petunjuk Akan Apa Yang Harus Danan Perbuat Sisi Gelap Nyi Sendang Rangu Didapat Dari Sendang Banyuk Kete Sementara Itu Sendang Banyuk Kete Juga Mulai Mendapatkan Kutukannya Lagi Aku Merasa Kunci Permasalahan Ini Ada Di Sendang Itu Nyi Ucap Danan Nyi Sendang Rangu Mengangguk Setuju Namun Ia Juga Menyampaikan Sesuatu Yang Terpenting Ada Seseorang Dibalik Semua Ini Nyan Kalau Dia Bisa Mengembalikan Kutukan Sendang Banyuk Kete Dan Bisa Menarik Sisi Gelap Sudah Pasti Ia Pasti Bukan Manusia Biasa Tambah Nyi Sendang Rangu Danan Mengerti Saat Ini Ia Tidak Bisa Melakukan Apapun Terhadap Sosok Nyi Sendang Rangu Yang Mencari Tumbal Dari Pidanan Tahu Mereka Harus Bersiap Menghadapi Sosok Apa Yang Menciptakan Semua Tragedi Yang Berhubungan Dengan Sendang Banyuk Kete Ini Dengan Sudah Mengorbankan Banyak Nyawa Sesakti Apa Sosok Yang Harus Mereka Hadapi Itu Bersambung Di Part Yang Terakhir Terima kasih Sudah Mengikuti Bagian Ini Hingga Selesai Mohon Maaf Apabila Ada Intonasi Kata Atau Ejaan Yang Salah Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Untuk Penulisnya Mas Dioseta Oke Teman Sampai Disini Sampai Jumpa Di Bagian Akhirnya Di Sendang Banyuk Kete Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah